Halo, balik lagi bersama Bintang, eh enggak, bersama saya, dan kali ini gue mau ngobrol-ngobrol singkat sama Bang Budi. Halo Bang. Hey Fred. Thank you, udah sempetin waktu ke Bekasi. Yoi. Dari Jakarta ya Bang? Lumayan lah, enggak terlalu jauh sih kalau gue ke Jakarta Timur soalnya. Jakarta Timur. Yoi. Buat teman-teman yang enggak tahu, tapi harusnya sih pada tahu sih siapa nih sebelah kita nih. Budi, gitarisnya Drive. Drive, ini suatu kehormatan Bang, bisa ngobrol sama Bang. Dulu gue ngefans banget sama Bang Budi, gila. Yes, gue juga kehormatan banget bisa ngobrol sama Bang. Anjir, anjir. Oke Bang, kita ngobrolin gitar, nek. Yes. Kemarin gue sempet kepo-kepoin Instagram abang juga. Ya. Kayaknya lagi pengen di, lagi dibuatin gitar. Iya. Sama RL Gitar Custom Shop. RL Gitar Custom Shop. Yes. Gitar, gitarnya seperti apa sih Bang spesifikasinya Bang? Kalau persisnya gue enggak tahu ya ukuran, konstruksi, segala macem. Karena gue itu cuma bawa, satu gue punya dua gitar yang selalu gue pakai. Oke. Yang PRS Mira sama Stratocaster. Oh Stratocaster, oke. Terus yang PRS Mira itu 24 fret, ke Stocktail gitu kan. Terus neknya agak tebal gitu. Terus gue bilang, ini kalau misalnya kayak Strat gue naiknya, terus udah itu ada tremolonya, 24 fretnya udah enak gitu ya. Nah, gue mau menggabungkan Mira sama Strat. Terus udah itu ya, dari Ruli Lubis, udah ayo kita bikin aja gitu. Anjing, langsung dibikinin. Ya udah. Oh jadi, untuk gitar yang lo suka itu, kalau untuk pegangan lo lebih suka Strat ya? Sebenarnya gue Strat banget. Lo Strat banget, tapi untuk sound, untuk kebutuhan musik, drive mungkin? Iya, dan gue juga kadang-kadang, gue ngeliatnya kalau kita lagi nge-band gitu, kalau tekan diri, pegangnya seperti apa. Gue lebih suka yang Mira, karena dia lebih kecil tentang bentuknya juga. Bentuknya, tapi tetep pegangan lo maunya Strat sebenarnya? Iya, dan pick up sebenarnya gue lebih suka yang hambaker-hambaker. Oke. Iya, jadi itu gue pengen hambaker-hambaker, tapi suara Strat gimana ya? Oke. Ya udah, diwujudin juga sama Gunny Pickup juga. Oh, pick up lo pake Gunny juga. Pake Gunny, iya. Jadi emang mereka ini ya, gue bersyukur juga lah, gitu, ada teman-teman gue ini, ada Ruli sama Gunny yang emang ngeliatnya kebutuhan gue tuh seperti apa, soundnya, pegangan gitar gue seperti apa, akhirnya mereka mewujudkan itu. Oke, tapi gitarnya belum kelar ya Bang ya? Belum, belum. Ada satu tambahan lagi dari SCW Audio. Ada tambahan lagi? Apa tuh Bang? Ada sesuatu yang di dalam gitar ini yang membuat itu menjadi lebih enak lagi. Itu kejutannya lagi. Oh. Dan itu agak susah bikinnya. Dan itu masih dirasian apa? Boleh dibocorin? Ya sebenarnya sih intinya gini, itu adalah suatu... Oh dibocorin. Dibocorin rasinya. Suatu built-in efek yang ada di dalam gitar. Oke. Apalagi kalau nggak overdrive kan? Oh jadi di dalam gitar lo nanti ada overdrive-nya? Iya. Panjir. Gokil, gokil. Nah, tadi gue udah ngobrol-ngobrol sebentar nih. Di dalam gitarnya ada overdrive. Iya. Nanti kalau lo pakai stonebox. Iya. Apa yang akan terjadi? Lo kan pakai pedal stonebox ya? Iya, gue pakai. Apa yang terjadi? Jadi susunan lo kan jadi aneh nih. Sebenarnya susunan pedalboard kan emang bebas-bebas aja ya. Cuman pada umumnya kan drive kan nggak di... Setelah kita nggak langsung drive pada umumnya kan? Bisa ada kompresor atau wah. Apa? Gue tuh memang yang selalu jadi depan itu wah kompresor. Oh susunan pedalboard lo nih? Kalau di gue gitu kan. Nah kenapa gue pakai kompresor? Karena sebenarnya gue kalau lagi clean gue lebih suka ada sesuatu yang nambahin gitu. Semacam booster gitu kan. Oke. Lo pakai kompresor itu? Iya. Tapi ya udah. Karena disitu ada build-in overdrive gue jadinya bisa boost. Jadi sebenarnya itu nggak ada masalah. Yang gue penasaran sebenarnya wah. Wah gue belum tahu nih. Dan lo belum cobain ya? Gue bilang rock and roll aja gitu bikin aja dulu. Masih menjadi misteri ya? Yoi. Dan gitar lo ini nanti yang bikin RL. Setau gue RL ini kebanyakan bikin saddles ya? Iya. Bisa gitu bikin gitar? Itu juga pertanyaan gue. Sebenarnya Ruly sendiri waktu itu pas gue... Gue ditawarin bikin bridge dulu pertama kan. Oke. Iya setau gue juga bikin bridge tele. Gue ada bridge tele dari RL juga. Iya kan. Pas gue coba enak Rul. Kenapa lo nggak bikin gitar sekalian? Anjir. Sebenarnya gue bikin sih tapi gue harus gitu. Iya kan dia orangnya engineer banget gitu ya. Insinyur ya? Iya insinyur banget gitu kan. Semua harus rebah diukur gitu kan. Gue bilang yaudah lo bikin aja lah. Oke. Akhirnya yaudah dibikinilah. Ini pertama kali ini prototipe. Prototipe dan akan dijual massal. Nah itu gue nggak tau terserah Pak Ruli. Oke. Gue sih yang penting bisa main gitar seneng-seneng udah bersyukur gue. Gue penasaran bang sebenarnya bisa gak sih dia bikin gitar gitu. Kita panggilin kesini aja kali ya. Kita mau ngobrol sebentar baru kita lanjut ngobrol sama Bang Budi lagi ya. Oke. Coba. Mana nih? Om Ruli. Eh nggak mau. Maunya dipanggil Bang Ruli dia. Biar agak mudahan. Bentar. Disiapin bangku nih. Eh disini aja. Eh. Sampingnya Bang Budi. Halo, halo, halo. Halo, bang. Om atau bang ya. Bang ya bang deh. Om bang. Om bang bang. Kalau di kamera dia mau dipanggilnya Bang. Iya. Kalau udah nggak di kamera, panggilnya Om lagi. Oke bang. Ya. Setau gue lo emang bikin saddles kan. Saddles, bridge. Iya, bridge, saddle segala macem. Dan lo memutuskan untuk bikin gitar. Bikin gitar itu bukannya hal yang mudah loh bang gitu. Iya. kenapa gitu akhirnya lo mau yaudah aku bikin gitar juga deh ikut meramaikan pasar gitar Indonesia dan gak tanggung-tanggung yang disupport Bang Budi nih siapa yang gak kenal Bang Budi kan ya jadi kalau bikin gitar emang sebenarnya gak kepengen masal si awal kepengennya custom aja jadi gue tuh gue lebih pengen kalau bikin gitar itu cocok dengan kebutuhan si gitaris intinya tuh begitu jadi kebetulan kan waktu itu Budi lagi mau rekaman terus ya karena gue bikin bridge gue cobain bikin bridge nya terus ngobrol lah itu tadi itu kan ngobrol-ngobrol gue tuh sebenarnya pengen punya gitar tuh begini-begini jadi memang sesuai sama visi gue gitu ya jadi kalau gitar itu sebenarnya kan personal preference gitu loh oke jadi masing-masing orang tuh gak bisa sama settingnya gitu kalau misalkan kita bilang merah ini paling oke paling enak kalau menurut gue bilang gak gitu oke karena gue punya lah dulu pernah punya gitar yang harganya tinggi ternyata gue gak cocok gitu oke oke nah gue coba bikin sendiri nah setelah gue coba bikin sendiri ini Bud gue bikin gitar kayak gini gimana wah ini oke sih tapi gue perlunya begini gue perlunya begini oh iya memang gue bilang itu ini gitar lo juga ya iya ini juga gitar gue tapi ini sebenarnya awalnya tuh sampel oke tadinya gue punya ada ada kerjasama lah sama salah satu builder oke ini dia kasih gitu akhirnya gue bilang ini buat gue ya itu gue bikin tapi gue juga udah bikin yang bikinan gue sendiri udah ada siap siap nah kalau masalah personal preference tadi kan karena kebutuhannya Budi tuh begini kebutuhan kayak necknya dia maunya begini bodinya dia maunya begini pick upnya maunya begini nah itu gue coba lah karena kan sebelumnya gue pernah bikin buat gitar gue sendiri tuh gue pake gue utamain builder-builder lokal kayak Gani pick up ya iya terus HZT juga gue pernah pake terus gue juga pernah pake pedalnya SCW audio ada beberapa temen-temen juga coba kita coba gue kenalin sama Budi oh ini ternyata begini oke juga nih ya udah coba kita buat nah mulain lah gue desain kan desain gambar kira-kira udah oke kita coba produksi nah ini sekarang prototipenya yang pertama yang kita kasih nama prototipe kosong-kosong itu nanti jadi di gitarnya itu ada prototipe kosong-kosong oke serinya kosong-kosong nah itu udah kita coba tes drive pertama oke itu udah dipasang Gani pick up sama ada produk RL terbaru namanya float tram float tram itu kayak gimana bang jelasin dikit gak bang float tram itu sebenarnya intinya tuh kita pengen punya bridge yang floating oke floating tapi ukurannya mini size gak kepengen juga gede kayak float rose gitu ya kalau float rose kan legend lah tapi besar dan gitarnya sorry bang gitarnya bang budi pake itu nanti nih pake itu oke seru ya itu yang dengan saddle yang menurut RL terbaik sekarang itu pake titanium 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 oke jadi dia soundnya itu lebih bright oke terus juga sustainnya itu lebih panjang jadi untuk kebutuhan lagu-lagunya drive itu kira-kira oke lah dan itu ternyata setelah kita coba di test drive yang pertama itu soundnya oke gitu aman aman sekarang kita masuk mau masuk ke test drive kedua masukin ada sirkuitnya punya SCW audio sirkuit yang tadi bang budi bilang yang semacam overdrive di dalam gitar ini gila ya ya gila ya jadi ini kita tuh jadi setelah gue ngobrol-ngobrol sama budi gue ajak ngobrol gani ajak ngobrol SM dari SCW audio mereka support ini project kita berempat gitu rencana ini project kita berempat nanti ya mudah-mudahan kalau gak ada masalah kita bikin acara launching dan rencana gitarnya ini mau diproduksi masal atau emang udah ini cuman bikin satu project buat bang budi doang gimana kalau nanti hasil testnya oke respon pasar juga bagus nanti mungkin kita bikin seperti open pre-order open yang itu per batch gitu misalkan satu batchnya itu 10 unit nanti batch kedua 10 unit gitu karena kita juga gak mau apa langsung banyak takutnya kualitinya kita gak bisa pegang bang budi gimana rasanya dijadiin klinci percobaan dari 3 brand ini kan gabungan 3 brand berarti ya gimana cukup puaskah gitu sama gitar jadi emang gue sebelum sebelum sampai ke gani sama scw pun sebenarnya gue udah deg-degan gitu pas dia bilang iya gue bikinin lu gitar sesuai yang lu mau gue tuh biasanya main-main aja gitu kan gue gak terlalu tau yang gue pegang itu sebenarnya kayak apa gitu lu mau gitar kayak apa gue gak tau terus gue bawain aja gitar ini yang biasa gue pake oh lu bawa gitar sample kayak semacam sample gitu dan masih sampai sekarang masih disitu ya kasih udah dijual lagi enggak udah itu gitar itu jadinya pas kemarin udah tes drive pertama gue ngerasa yang gue bawa itu PRS Mira sama Strat itu gue udah gak perlu lagi pake karena udah udah ada udah jadi satu itu sih emang ajaib sih buat gue tadi kalau yang tadi masalah diproduksi masal emang itu harus hati-hati karena apa yang gue suka kadang-kadang gak semua orang suka juga kan betul jadi mungkin nanti ada yang gue maunya ya gak 20 per track misalnya 22an segala macem kan jadi kita memang lebih baik sih kalau memang gak usah secara masal lebih baik custom aja sih kalau kredit kita itu ntar keputusan di tangan yoke tapi lah itu masih lama tapi intinya tuh gini loh jadi waktu drive bikin album baru oke album yang ini ya coba coba her tadi juga dapet ole-ole nih dari nah ini album baru nah ini album barunya drive nah ini album barunya drive itu namanya revival revival itu artinya kita bangkit kebangkitan kebangkitan jadi kita sewaktu dari awal kita gue udah lama sebenarnya gak ketemu Tudi itu ya udah ada kali sekitar 10 ditaukan ya gitu ya terus kita ketemu lagi dalam kondisi pandemi pandemi jadi setelah kita ngobrol-ngobrol tuh kayaknya kita harus bangkit nih gimana nah jadi jadi itulah yang motivasi gue juga gitu ya jadi gue pengen support sobat gue lama nih dia lagi berjuang juga bikin album dia pengennya bangkit gue juga biar bisa bangkit gitu loh dan itu gue ajak ke filosofi itu gue ajak ke Ghani sama SCW dan mereka ternyata welcome dengan kesenangan support oke jadi gue juga gak terus terang aja sampai hari ini tuh gue masih amazed gitu ya ternyata supportnya kita tuh emang bener-bener tulus gitu loh jadi kayak Ghani tuh ternyata waktu gue bilang gue mas Ghani ini gue mau bikin pickup speknya kita kira kayak gini-gini-gini buat siapa? buat body drive oh iya gue tau dia orangnya kayak gini-gini menurut gue begini-gini-gini setelah gue konsultasikan ternyata oh iya cocok emang gue maunya kayak gitu kayak gini kayak gini oke jadi nyambung semua nyambung dan ternyata setelah kita kemarin test drag yang pertama itu hasil sound pickupnya si Ghani ini juga emang emang seperti yang dia mau gitu loh jadi kayak humbuckernya punchnya attacknya terus tetep gak meninggalkan karena dia kan demen banget sama stretch ya twangnya stretchnya tuh ada masih padahal itu di humbucker gue juga amaze gitu loh bisa ini Ghani ini super lah jadi kalau misalkan temen-temen gitaris yang masih ragu sama kemampuan lokal harus cobain Ghani gokil gokil abis gitu loh jadi memang kita memang dari diskusi dan memang sesuai kebutuhan nah memang itu gitar itu harusnya kita personal preference gitu loh jadi gak bisa sama gitu loh dan kalau misalkan custom itu ya otomatis ya memang banyak effort yang harus di yang harus di apa harus dicapai gitu ya contoh misalkan kalau kita lihat gitar-gitar yang diproduksi masal mungkin detailnya kurang diperhatiin ya gitu ya karena gue ini selama bikin ini kita namain gitar ini revival juga revival oke sesuai sama album nah waktu kita bikin gitar revival ini spek-spek yang dia pengen megangnya gimana apalagi dia kebanyakan jempolnya begini nih jempol ya jempol ya bukari jempol gitu wah ini harus hati-hati banget kan disini harus round kan ya kalau PR-nya tempol ya itu dia itu hal-hal lain gue gak tau tadinya temennya oh lu sebaiknya begitu oh iya sih bener juga enak nah itu memang hal-hal kecil itu gue gali terus gitu loh karena gue pengen tuh kemampuan engineering gue itu bisa diterapin sesuai sama apa yang dia butuhkan siap jadi playability itu sebenarnya harusnya gimana sih gitu karena agak susah kalau dia ini memang jarinya udah udah bawaan luar biasa jadi kayaknya sama kita kalau kita ngeliat naik benduti kita wah naiknya benduti gak bisa kalau dia gak masalah gitu loh jadi untuk nemuin yang paling enaknya dia itu coba 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 akhirnya nemu lah formulanya dan kita coba bikin oke siap kita penasaran soalnya gitarnya belum belum ada nih belum bisa kita lihat mungkin nanti kalau gitarnya udah ready kita kita panggil lagi ya kita panggil lagi pas gitarnya udah ready kita mau sekalian bang Budi ayo pasti dong apa text drive ya bareng lu rumah juga oke setelah ini kita ada sesi Q&A bareng bang Budi oke kita break sejenak ini mau maghrib soalnya yes oke thank you